Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan Indra Palupi channel kali ini kita akan membahas bagaimana cara beternak breeding agar menghasilkan secara maksimal terutama hasil dari breedingan kita nah apa sih sebenarnya yang jadi penghasilan seorang peternak breeding penghasilan utama dari seorang peternak breeding adalah cempe atau anakan dari kambing yang kita pelihara nah ini cempe ini kalau tidak dirawat dengan baik tidak dirawat dengan benar maka hasilnya tidak maksimal maka ikuti video ini jangan lupa bantu subscribe like comment and share tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video untuk mendapatkan cempe yang baik maka dibutuhkan indukan yang super atau indukan yang baik pula selain indukan yang baik maka beri lapakan yang baik untuk indukannya tujuannya agar nanti setelah bunting atau beranak menghasilkan cempe yang bagus tulangan yang bagus juga bisa menghasilkan susu yang bagus nah untuk itu membutuhkan pakan-pakan yang bagus pula diantaranya silase ataupun rumputan juga penambahan pakan pendamping seperti konsentrak dan fermentasi nah teman-teman jadi kalau kita bicara peternakan dengan sistem breeding ini kita ini menganut keuntungan dari hasil breedingan kita nah untuk breedingan sendiri maka disini fokusnya adalah dicempe nah kalau untuk cempe sendiri teman-teman ya di usia satu bulan seperti ini atau di 21 hari seperti ini ya ini di ujung tombak kalau teman-teman tidak memaksimalkan pemberian apakan si induk atau pemberian susu pada cempe maka hasilnya fatal kenapa dia akan terjadi yang namanya kecentet atau kerdil karena kekurangan dari susu tersebut nah untuk menghasilkan susu yang baik tentunya teman-teman harus memberikan pakan yang baik untuk indukan pakan yang baik untuk indukan apa bisa hijauan bisa konsentrat bisa juga fermentasi nah kalau untuk hijauan sendiri yang bagus adalah daun katu ataupun indigo vera itu akan dipastikan bahwa indukan tersebut akan mengeluarkan susu yang baik yang bagus yang banyak nah kalau induknya tidak memiliki susu yang bagus tidak memproduksi susu yang bagus maka sebaiknya kita sebagai peternak anak harus menyajikan atau memberi tambahan susu untuk ternak kita nah teman-teman kalau untuk kambing PE ini di usia yang segini ini ya ini akan menghasilkan nominal di harga satu juta per ekor untuk jantan di 21 hari sampai satu bulan nah ini kalau maksimal pertumbuhannya teman-teman tapi kalau ini tidak kita maksimalkan dengan cara penambahan susu maka tidak akan tercapai di harga tersebut pertama kalau kekurangan susu si cempe ini akan menjadi kerdil kemudian kesehatannya tidak maksimal kalau kesehatannya ini kurang maksimal berarti pertumbuhan badan si cempe ini pun tidak bagus nah untuk mendapatkan cempe yang bagus itu harus tercukupinya pakan indukan ataupun susu bagi si cempe nah perawatan seperti ini bisa diberikan dengan sistem dot ya bisa didot seperti ini ataupun bisa dibelikan indukan susun beli induk di pasar yang susunya bagus yang metrot anak ataupun nyampe anak tapi masih memiliki kantung susu yang besar nah ini bisa kita beli kemudian diminumkan ke cempe yang kita miliki jadi teman-teman teman-teman memaksimalkan hasil dari breeding itu kuncinya ada di susu nah kalau teman-teman memiliki indukan yang tidak memiliki produksi susu yang bagus maka teman-teman diwajibkan menambahkan susu eh formula atau full susu susun untuk ternak ini supaya pertumbuhannya maksimal terutama di usia nol sampai di usia tiga bulan itu masa-masa pertumbuhan gitu teman-teman nah untuk produk susu sendiri di pasaran sudah banyak ya di sini kita tidak akan membahas merek karena disini bukan endorse gitu teman-teman tapi yang harus dipahami adalah baik itu kambing BE ataupun kambing bur ataupun kambing jenis yang lainnya jawarandu itu tetap yang namanya breeding itu kuncinya disini selain sehat maka kebutuhan susu itu nomor satu nah untuk teman-teman peternakan biasanya kalau kambingnya beranak lebih dari dua malah kita bingung terutama peternak-peternak tradisional kenapa karena takut atau tidak mau rugi dengan menambahkan susu padahal ini pendapat yang kurang tepat semakin kambing kita banyak beranaknya maka kesempatan berhasil kita banyak pula tapi dengan penambahan susu kalau dikalkulasi ya dikurskan dihitung secara detail membeli susu kemudian diberikan kepada cempe atau dengan anak yang hanya beranak dua ekor kemudian dipelihara sampai besar yang tidak menggunakan biaya sama saja jatuhnya sama saja karena membeli pun sama saja kita memiliki indukan gitu teman-teman dan kalau dalam satu ekor itu itu tidak menghabiskan 300 ribu selama tiga bulan kalau satu ekornya begitu teman-teman karena susu yang murah pun ada susu yang sedikit tinggi harganya pun banyak begitu teman-teman dan itu yang pertama kemudian yang berikutnya adalah agar cempe ini benar-benar sehat dan pertumbuhannya maksimal itu jangan dikurung sesekali setelah cempe dicampur sama induknya kemudian diturunkan untuk diberikan susu tambahan setelah itu dilepaskan tujuannya agar si anak cempe ini bisa berlari-lari ginjali kalau bahasa jawa gembing jali atau loncat sana loncat sini untuk peregangan ini penting juga kemudian teman-teman kalau cempe kita ini sering dilepas seperti ini dia akan mendapatkan udara atau suhu panas sesuai dengan kebutuhannya kalau dia panas pasti nanti akan berteduh nah kalau nanti kebutuhan panas yang kurang dia akan berlarian ke tempat ya wilayah yang ada panas begitu teman-teman jadi beda dengan kambing yang memang sudah besar jadi perawatnya beda teman-teman untuk seorang peternak ya yang harus di garis bawah disini adalah kita harus tengen kita harus teliti bagaimana cara membaca pertumbuhan kambing kita kemudian teman-teman setelah diusaha satu bulan seperti ini ini induk harus kita berikan obat cacing walaupun si induk tidak cacingan nah tujuannya agar nanti si cempe ini saat minum susu induk dia sudah terkontaminasi dengan obat cacing yang diminumkan pada si induk tujuannya agar si cempe ini tidak cacingan nah nanti selepas cempe ini diusaha satu bulan setengah bisa pula diberikan obat cacing secara langsung yang diminumkan atau bisa diberikan pada hidupnya juga ini teman-teman jadi pemberian obat cacing secara dini ini itu lebih baik daripada mengobati setelah si cempe terkena cacing gitu teman-teman jadi buat kalian yang saat ini baru bergabung dengan channel ini silahkan bantu subscribe like comment and share tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap saya upload video kalau kalian ingin request konten apa silahkan komen request tentang konten apa nanti akan saya buatkan nah untuk kambing PE sendiri baik itu kelas breeding ataupun kelas seni itu tidak perlu banyak-banyak teman-teman karena kelas PE sendiri ini masih harganya masih cukup lumayan tinggi ya di usia yang segini ini sudah terjual atau sudah laku di usia seperti ini satu juta sampai satu juta setengah ya kembali ke speknya nah kalau untuk teman-teman pelihara jenis-jenis yang lain ini harus diteliti lagi yang paling penting adalah perawatan kalau jenis yang lain di usia seperti ini mungkin hanya di 700-800 tapi kalau PE di usia seperti ini bisa mencapai di satu juta sampai 1.500.000 dari itu kalau teman-teman ingin beternak silahkan pilih genetik yang bagus tulangan yang bagus kemudian bibitan yang bagus tujuannya agar sesuai modal yang kita keluarkan sesuai dengan penghasilan yang kita dapatkan itu teman-teman jadi buat kalian jangan pernah lagu beternak lakukan ini sekali lagi perawatan lebih penting ya pencegahan lebih penting daripada mengobati daripada kita mentreatment sesuatu yang sudah terlambat untuk itu binding adalah solusi bagi teman-teman semua jaga kesehatan semangat terus dalam beternak semoga informasi ini bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati